Intro BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam Kepulauan Reo menggelar konferensi pres terkait implementasi peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2018 kemarin. Di dalam perpres ini terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan aturan yang perlu diketahui peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Mai Hendra, mengatakan beberapa perubahan utama diantaranya adalah bayi yang baru lahir wajib didaftarkan 28 hari sejak kelahiran, kecuali bagi penerima bantuan iklan yang secara otomatis ikut orang tuanya. Kemudian adanya aturan kepesertaan kepala desa dan perangkatnya, bagi peserta yang 6 bulan di luar negeri bisa menghentikan sementara kepesertaannya. Ada juga soal kepesertaan suami istri yang sama-sama bekerja. Peserta yang menunggak iklan lebih dari 2 tahun tetap dihitung 24 bulan. Terkait peserta yang di PHK, tetap mendapat akses layanan kelas 3 selama 6 bulan sejak di PHK tanpa membayar iklan. Kemudian aturan terkait denda yang diberikan jika terlambat membayar iklan. Dengan diterbitkannya perpres nomor 82 tahun 2018 ini, secara langsung akan mendorong semua lembaga yang terkait tentang pelayanan JKN GIS untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek. Optimalisasi dibutuhkan terutama pada pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan dan koordinasi, serta manajemen fasilitas kesehatan. Sudah dikeluarkannya, pertama sekali yang penting itu adalah terkait dengan pendaftaran bayi. Nah, pendaftaran bayi itu yang selama ini kita ketika bersama diri yang mereka harus mendaftarkan calon bayinya itu dan mereka tidak mesti mendaftarkan calon bayi. Jadi, mereka bisa langsung mendaftarkan bayi itu saat lahir dan itu bisa langsung aktif. Seperti itu. Dan dia tidak mesti mendaftarkan calon bayi itu sejak terdengarnya data keting bayi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peserta tersebut, jadi ketika bayi sudah lahir itu maksimal 28 hari harus segera tendaftar. Karena kalau seandainya peserta itu mendaftarkan bayinya pada bulan kedua, bulan ketiga dan dia akan diwajibkan untuk membayarkan iuran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Trimadata TV. Salam berbata. Terima kasih.